Indonesia akan mulai mencari kehidupan di luar bumi, caranya dengan membangun fasilitas observasi-observatorium nasional di Nusa Tenggara Timur. Penelitian Pusat Siknis Antariksa Lapan Roram Priyanti Kanto mengatakan fasilitas observasi nasional Timau di NTT dibangun bersama dengan ITB, Undana, dan pemerintah daerah setempat. Fasilitas observasi ini akan mengoperasikan teleskop 50 cm di tahun ini. Adapun program ini mendapat anggaran Rp340 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Roram mengatakan Lapan baru membangun observatorium di NTT. Fasilitas ini salah satunya untuk mengamati komet dan asteroid. Untuk diketahui, sejak tahun 2017, Lapan bersama ITB dan Undana, serta platform NTT dan Pemkap Kupang, membangun Observatorium Nasional di Gunung Timau, Kabupaten Kupang. Fasilitas utamanya adalah teleskop 3,8 meter, terbesar di Asia Tenggara. Semula ditargetkan selesai tahun 2020, namun tertunda menjadi 2021 karena beberapa kendala, antara lain akses jalan dan pandemi COVID-19. Ia menegaskan bahwa fasilitas ini dibangun untuk edukasi publik, tujuannya ialah untuk observasi astronomi. Terkait anggaran Rp340 miliar itu, ia menjelaskan itu anggaran multi-years. Anggaran Rp340 miliar adalah anggaran multi-years pembangunan Observatorium Nasional di Gunung Timau, Kabupaten Kupang dengan teleskop berdiameter 3,8 meter terbesar di Asia Tenggara. Serta, fasilitas pusat sains di Tilong, Kabupaten Kupang untuk edukasi publik. Pusat sains dilengkapi dengan teleskop berdiameter 50 cm.